Andemisikan News Update, saya Ahmad Murodi. Presiden Jokowi Dodo meninjau langsung proses capaian sementara pembangunan simpang susun Semanggi yang sudah menyentuh persentase pemasangan segmental Box Grider. Presiden memuji kinerja Wijaya Karya selaku kontraktor dan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang mampu mengerjakan proyek simpang susun dengan cepat dan dana yang efisien. Presiden Jokowi didampingi Gubernur Basuki Cahaya Purnama meninjau progres simpang susun yang fase pemasangan segmental Box Grider untuk pemasangan jalan. Simpang susun Semanggi dengan panjang 1,8 km ini dipercaya akan menjadi pemecah masalah kemacetan di simpang Semanggi yang menjadi salah satu masalah kemacetan di Jakarta. Presiden juga memuji kinerja cepat Wijaya Karya sebagai kontraktor yang dapat menyelesaikan proyek simpang dengan sangat cepat dan berkualitas. Selain itu, ia memuji pemprov DKI Jakarta yang mampu mengevisiensikan anggaran dalam pembangunan yang hanya memakan pagu anggaran 360 miliar rupiah. Kita harapkan ini, simpang susun Semanggi ini, insya Allah pertengahan tahun ini sudah bisa kita pakai, kita resmikan. Dan ini menjadi salah satu solusi bagi pemacetan di Semanggi yang sudah bertahun-tahun kita rasakan, baik pagi maupun sore dan malam. Karena ini dari semua ruas jalan masuknya ke titik sentral.